Dulu terus kayak ada yang nidurin gitu, bukan nidurin sih tapi lebih Bukan kalahin sih, kayak diberkin gitu loh Oh, ditindih Iya, ditindihin gitu Itu betrubu katanya Aduh, yang... Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel kita Ini adalah episode pertama ya First episode Jadi, kali ini kita mau cerita-cerita podcast yang agak-agak serem nih Namanya kita Postdoor Podcast Dodolan Horror Nah, kali ini untuk membuka podcast Postdoor ini Aku lagi bersama ibu owner Ini pembukanya, ini ibu owner ini gitu ya Lucu ya, owner suruh postcap masalah horror gitu Podcast Ya, podcast ya Ya, kayak dukun aja jadinya ya Menurut pengalaman pribadi aja kan ya Nah, ini suasananya udah dibikin sedemikian rupa ya Jadi, ini gimana? Mau ngasih trailer dulu atau kita mau langsung masuk ke ceritanya? Langsung masuk ke cerita aja ya Ya, karena memang kalau aku kan tipenya gak bisa bertele-tele ya Langsung, langsung, poin Langsung aja, poin aja Hal yang paling horor, sebenarnya banyak sih kalau horor gitu Karena waktu itu aku tuh gedenya di Wonosobo Betul, Jawa Tengah ya? Ya, bener, Jawa Tengah Wonosobo itu, Wonosobo itu alas Sobo itu sering kesan Masih gimana sih? Oh iya, Sobo Sobo ya Gimana sih bahasa Indonesia? Apa sih itu Sobo tuh? Sobo itu kayak sering dikunjungi Sobo Nengkonong Sobo Nengkonong Ya, iya ya Habis sih bahasa Indonesianya, gak ngerti Dan situ tuh memang kalau dari kisahnya dulu, itu memang dulu sebuah hutan Yang dibuka gitu Oleh, ya nanti next time kita cerita soal kayak sejarah gitu Kayaknya keren ya Sejarah suatu kota kan, oke gitu Singkat cerita Karena keceritaan di sana, banyak sekali hal yang Ya, memang karena deket hutan Bukan hutan sih sebenarnya Aduh ya, pegunungan bukan sebuah Iya, pegunungan dan kiri kanan itu masih Kalau di sana namanya kebon Kalau di sini aku gak tau sih Apa sih, gak ngerti ya Kalau dulu, jamanku masih kecil itu Ibaratnya kayak Apa Kayak Masih jarang tuh rumah gitu Kalau sekarang sih udah oke lah Jalan juga Duduk masih setapak Eh, bukan setapak lagi man Tau Apa Batu kalian disusun Iya, iya ya Ya, like that Oke, kita langsung aja cerita nih ke horornya ya Ini tuh kayak Premis dulu Premis dulu guys Premis Ya kan And then Ini tuh baru terjadi tuh Aku setelah aku Di Surabaya Waktu itu Aku habis Resen Dari kantor dari Surabaya Mau balik ke Waktu itu resen atau belum ya Aku lupa ya Pokoknya aku waktu itu balik ke Surabaya Eh, ke Surabaya Ke mana Sobo Terus habis itu Habis balik dari ini Eh, di rumah tuh cuma ada aku Mak aku sama adekku yang paling kecil Adekku yang paling kecil pun main ke atas Ketempat buleku gitu Aku tidur tuh jam peralaan ya Aku lupa jam 11 jam 12 Jadi di Jadi kalau rumahku tuh dua Rumah depan sama rumah belakang gitu Memang gua Terus aku tuh tidurnya waktu itu rumah depan tuh memang belum diperbaiki Jadi udah mau kayak ambruk gitu loh Karena memang belum diperbaiki Jadi kita semuanya stay di rumah belakang Ketika rumah belakang itu ada kamar yang deket jendela satu sebelah Kalau orang Kalau Kulon tuh apa sih kalau bahasa Jawanya Kulon tuh barat Barat Terus memang ada ruang tamu sendiri Terus yang timur tuh kamarnya maku Terus yang tengah-tengah ini Ibaratnya kayak tengah tuh ruang tengah Ya untuk Keluarga Tamu sih biasanya Oh tamu Terus dapur dan sebagainya Nah Jam berapa? Pokoknya malam lah Orang Sobo tuh kalau malam serem banget guys Kalian bisa lihat Tanpa ada penerangan lah kalian gitu Abis itu tuh malem-malem tiba-tiba gitu ya Ada yang kayak Kalau tau kan kaca Karena kan memang pintu Wah tuh pintu ruang tamu itu kan ada pintu Terus kaca Terus kamar gitu kan Itu tuh kayak digedor gitu loh Aku pikir itu adekku yang pulang Karena kan dikunci ya gitu Aku pikir adekku yang terakhir yang pulang Gedor atau ngetek gitu? Gedor Gedor Pek-pek gitu Oh teng-teng gitu kan Pani Gitu Aku tidur sendirian tuh Dan For you information ya Tempat tidurku yang Itu kan Aku bukan tempat tidur Aku gak punya tempat tidur Itu tuh tempat adekku biasanya tidur Oh ibaratnya kakarnya adekku Dan itu tuh Cendelanya gak ada kuncinya Tapi dia Apa Cendelanya itu pake cendela kayu Bukan cendela Apa Kaca Tau gak sih Kalo yang di kamar ya Kalo yang di depan tamu itu Cendela Cendela Apa Kaca Dari gedor itu cendela kaca Terus Tapi ya itu Kamar ku itu bisa di Kamarnya adekku itu bisa dibuka gitu Karena memang gak dikunci Dari depan itu bisa dibuka gitu Ya itu tuh kayak Aku tuh keluar tuh Tek 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 Aku hidupin tuh Lampu set Aku tengok Gak ada orang Gitu Gelap kan Dari Ini kan kita gak bisa lihat kan Kok gak ada orang Sat Terus aku balik lagi tuh ke kamar Sat Terus ada orang jalan tuh Sat Sat Orang Aku gak tau orang apa Enggak ya Tapi tuh kayak ada orang jalan Itu di depan rumah Sat Sat Oke mulai Mulai digantuk Udah ngerasa gak beres nih Gitu Karena Memang dulu sering terjadi kayak gitu Gitu loh Cuman kayaknya Karena Dia tuh dari Dari Depan sini Terus kamarku tuh Sampingnya tuh Kamar mandi persis Gitu loh Terus Bisa lewat Depan juga kamar mandi tuh Bisa lewat Yang Maksudnya kayak Ruang Luar gitu loh Bukan dari dalam Jadi Maksudnya tuh Harusnya kalo orang rumah Harusnya bisa lewat Dalem Iya bukan dari luar kan Abis itu Sudah gak beres nih Sat Aku udah bawa tuh Tempat tidur Selimut Selimut Sama ini Aku mau tidur di ruang tengah Justru di ruang tamu Gitu kan Tidur di sini aja Kalinya Karena aku takut tuh Tiba-tiba kalo Jendela dibuka Tung Tiba-tiba ada apa-apa Gimana 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 ya Udah kan udah di depan Tapi Kok ya tambah serem Kan jendela aja Kaca Ya kan Kok tambah serem juga Mau bangunin Ibuku Kok ya Gengsi Gimana gak sih Gila Takut begituan Tapi memang gak ada Ini apa Korden Ada Kordennya cuma setengah Kordennya cuma setengah Jadi Kordenku tuh Udah rumah tuh Korden pakai Kain bekas gitu Enggak yang Bener-bener Korden gitu tuh Enggak gitu Terus Asm gitu Ngapain Akhirnya aku gak berani kan Aku balik tuh Ke kamar Setengah Kembali ke kamar Dengan Dengan Tiba-tiba nih Biasanya kalo aku tuh tidur Lampu pasti mati Karena aku gak bisa tidur Pakai lampu terang Aku nyalain Habis itu Tiba-tiba tuh orang tuh Jalan aja gitu Tuk Itu kebawah Ke rumah Apa Rumai Saudaraku Saudaraku gitu Terus habis itu Ada anak nangis Cuuuus Gitu kan Anak asli ya Anak kecil Dia nangis Setengah Tapi aku agak ternang tuh Tidak ada yang bangun Gitu kan Udah aku tidur tuh Aku udah kepikiran yang gimana-gimana Gitu kan Dan paginya tuh Yang punya anak Tuh keponakan ku kan Spuku-puku deh Dia cerita Iya tadi malam Anakku tiba-tiba Nangis Kayak ngelihat orang Ketakutan gitu Tiba-tiba aja Dan aku langsung realize Oh Berarti yang tadi malam Yang jalan-jalan gitu Yang jalan-jalan itu Gitu Karena memang Sering banget sih Aku gak tau itu Makhluk yang sama atau tidak Tapi Dari zaman dulu Waktu-waktu kecil Itu Ini tuh sering Sering ada Oh gangguannya yang Motifnya tuh kayak gini Gitu Kalo Jadi kayak Dulu kalo dulu tuh Kakak aku tuh Hampir sama Kayak ada orang jalan Ya kan Sama set Ke kamar mandi Gitu Tapi kan dulu masih kebuka kan Jadi bisa diakses dari luar gitu Dia tuh kayak nyuci kaki Kayak apa gitu Karena abis hujan Abis dari pagi Abis pergi Terus kan Karena memang Apa Di Warna Sobo itu Tanahnya tanah liat Pasti kan Dibal lo Ya kan Karena kan Di pegudungan ya di desa Jadi tanahnya masih tanah-tanah yang Liat gitu Ya udah Ini sering banget tuh Jadi kayak ada orang gitu Di kamar mandi ngapain Gitu-gitu Sering banget Jadi ya kesimpulanku Mungkin itu kali Ya gitu Itu sih pengalamanku yang paling Menurutku itu Delas ya Maksudnya Kalo yang biasa-biasa aja Banyak sih dulu Sebenernya yang kecil-kecil gitu Cuma Yang paling ekstrim tuh Itu sih The first Yang waktu di rumah tuh Gila banget Itu Serem banget Maksudnya kayak Ah ya Allah setelah sekian lama Gak ada hal Cerita semacam itu And then Tiba-tiba Itu Itu gitu Terus Tapi emang itu ya Karena Apa ya Wonosobo Mungkin karena kegunungan Terus ada kayak gitu kan Jadi suasananya Suasananya lebih Lebih mencekam gitu gak sih Iya sih Lebih Karena gini loh Itu habis hujan Ya kan Pasti dingin Karena gak ada penerangan Pasti gelap Kalian bisa bayangin aja gitu Di otak kalian gitu Atau tiba-tiba Ada orangnya itu Di depan mata kalian Itu kalo buka Apa Buka Buka mata Atau ibaratnya Aku sih yang gak kebayang tuh Kalo misalnya kamarnya itu Dibuka Tiba-tiba dibuka Orang Hah gitu Gimana jawab rasanya Kan kita gak pernah tahu Gitu Emang berarti Si kamarnya yang mbak Fanny tidur itu Gak bisa dikunci dari dalam? Gak bisa Gak bisa Jadi udah rusak gitu Gitu loh Cuman aku gak tau kalo sekarang ya Kayaknya udah dipaku sih Sama adeku Gak bisa dibuka Kalo dulu Aku tuh gak suka Ruangan tertutup Jadi kok harus ada yang bisa dibuka Gitu Itu agak ngeri sih Gitu Coba bayangin aja kalo kalian tiba-tiba Ding Gitu Tiba-tiba Dan itu ketoknya tuh Cuman sekali loh Aku tadi kayak Misalnya sudah Aku keluar Dia gak ada Aku masuk lagi Terus Ketok lagi gitu Dua sampai tiga kali seperti itu Baru tuh aku merasa Gak beres nih Tapi Mbak Fanny dari kecil di situ juga ya Di desa itu juga ya Pernah juga gak ngalamin yang sebelumnya Atau ini pertama kali selama Mbak Fanny di situ Aku kayaknya tadi udah kasih premis deh Sering Tapi ini yang delas Yang terakhir banget aku rasain Gitu Tapi mungkin karena Mbak Fanny habis dari Surabaya Lama gak pulang Mungkin Mungkin dia kangen atau gimana gitu ya Cuman karena memang kalo di rumahku itu Adikku pernah Sampai dia gak berani tidur di rumah Yang paling kecil Karena tiba-tiba tuh dia lagi tidur Terus kayak ada yang Nidurin gitu Bukan tidurin sih Tapi lebih Bukan kalo ada sih Kayak diberkin gitu loh Oh di tinggi Iya di tinggiin gitu Itu bedrobo katanya Ayo dong Terus Tapi memang di depan rumah itu Yang sebelah Barat Yang depan Itu sering kali sih aku ngelihat tuh Kayak ada cowok Gede Tinggi Hitam Itu sering Barat ini ngelihat atau kayak Perasaan Iya Kalo ngelihat sekarang gini Kalo hantu Dilihat secara kasar mata Kayaknya Enggak gitu juga Ya gitu Maksudnya Samtap itu kadang kita percaya Apa enggak ya Bener apa enggak ya Atau kita salah lihat ya Kita kan keren Ya Gimana ya Gimana ya Tapi ya Oke enggak ya Bener enggak ya Tapi maksudnya Kalo yang ini sih Ketanya Maksudnya kayak Nih ini Orang tuh gak cuman aku Yang pernah diliatin Ada beberapa orang juga Kayak gitu Jadi kayak Ya mungkin kalo aku sih Feelingnya Yang lewat kemarin itu Ya ya Dia juga Oh jadi Yang ngetok-ngetok itu Feeling Mbak Feni Yang Ya itu Besar itu Iya lah Baru aku mau tanya Itu kira-kira sosoknya gimana Tapi rasanya sih itu Dari Dari cara dia jalannya Dari cara dia Itu laki-laki Paham gak sih Kita kan Aka beda kalo perempuan Sama laki-laki Ya kan Itu kayak Ya tau lah Gimana sih Jalannya seorang laki-laki Gitu Gede Itu kan Napak tanahnya Striknya tuh akan beda Striknya tuh akan beda Ya udah Kayak gitu aja Serem sih Emang Itu emang dari dulu Emang dari dulu Dia disitu Iya Aduh Ini akan panjang banget Sebenernya gak apa-apa ya Dipikin padu aja ya Kalo Kata Ibu aku dulu Rumah itu dulu Jadi bukan rumah sih Tanah itu Dulu itu ada rumah Dari saudara Masih saudaranya Masih saudara gitu Sebelum diwarisin ke bapakku Itu tuh sudah rumah Terus semua keluarganya meninggal Tanpa sebab Sakit lah semuanya Gak ngerti kenapa Ya kan Sakit Terus ketika Dua mah dulu banget ya Terus kata orang gitu kan Kata orang yang Dulu kan katanya pintar-pintar gitu ya Kita gak pernah tau Terus bilang gini Ini tuh emang yang nungguin sini tuh gak terima Gak boleh dibuat rumah Gitu Gitu Itu tuh cerita dari mama aku ya Dari mama aku Tapi bener apa enggak Karena aku juga gak tau Karena aku belum lahir gitu kan Terus Abis itu katanya Dibersihin Dibersihin Tapi belum-belum-belum-belum bersih Orang itu bilang begini Ini bisa kamu tempatin Tapi harus Diturunin lagi Setengah meter atau satu meter gitu Aku lupa Diturunin tanahnya Iya Jadi kayak di Apa ya Apa namanya ya Dikikis 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 sih Apa di Biasanya di Dikikis Ya gak tau Pokoknya misalnya tanahnya segini guys Terus ini Jadikan seginilah Ijinnya kayak gitu kan Karena kan mungkin Karena di desa kan emang gitu ya Kalau di pegunungan itu Apa dia Dasarnya ini tanah yang Itu yang berangkat kata gitu ya Jadi bisa disesuaikan gitu Itu namanya apa ya Aku lupa lah Intinya kayak gitu Akhirnya diturunin gak Diturunin lagi Jadi satu atau satu meter Setengah atau satu meter Aku lupa lah Aku itu Tapi sekitar itu Dan baru tuh bisa jadi rumah Dan bersyukurnya Iya Enggak sih Terus dibedain Jadi kayak Lu kan tempatin saudaranya Bapak dan sebagainya Terus setelah meninggal semua Itu meninggal semua Jadi gak ada yang tersisa Jadi kayak Satu keluarga meninggal Tapi Meninggalnya tuh sakit Satu persatu Enggak langsung Ninggal semua Enggak Satu persatu Karena sakit itu Ya itu Katanya ya itu Karena yang disitu tuh gak mau Ditepetin Akhirnya setelah itu Ditepetin bapak aku sama mamaku Udah deh Selesai Sebenernya banyak lah Cuma satu yang temetin Gitu Disitu Cuman kita Ya udah Saling Saling ber Apa ya Ber inilah ya Berdampingan Gitu Kalau kita sebagai Kalau aku ya Yang Maksudnya kayak pernah hidup di sana Si Ya udah biasa aja Jadinya Sometimes Ya takut pasti Gitu Kalau memang Karena kadang tuh ada yang lewat Apa gitu kan Kita kerasa Kalau penghuni disitunya aja Selagi Ini sih gak apa-apa Dulu Sering banget dulu Justru waktu kecil Mbak Dip gitu Ada yang dodok pintu Dibuka gak ada siapa-siapa Malam nanti setelah tujuh Didodok pintu Dibuka gak ada siapa Sering banget Kalau bener-bener di rumah Di rumah Di rumah Jadi sering banget sih Jadi kayak aku sama bapak aku tuh Udah biasa kayak gitu Ya paling Ya udah masuk Biasanya gitu Kadang Karena kita sudah keseringan Ketika di Getuk pintu Kita buka gak ada orang Jadi makanya Sekarang tuh Aku tuh gini Dulu Ketika Papaku tuh selalu gitu Alarmu bapak tuh Ngajarin aku gitu Mau dimanapun gitu kan Kalau misalnya ada sesuatu Dia ngomong Yaudah lewat aja Atau lagi ngapain sih Ngapain sih ganggu Kayak gitu-gitu Jadi kalau aku sih kebiasaan juga gitu Kadang Ketika ada sesuatu hal Yang menurutku Gak beres Gak beres Aku selalu ngomong Yaudah lah lewat aja Gak usah ganggu Aku juga gak ganggu Kayak gitu-gitu sih Sampai sekarang pun seperti itu Oke Jadi tapi Mbak Fanny sendiri nih Orang itu tipikal yang gimana sih? Kan Kadang ada orang yang bener-bener Gak bisa ngerasain Gak Gak Tapi kalau misalkan Mbak Fanny tuh Gimana perasa Kak? Ini sebenernya aku juga gak tau nih Pastinya kayak kita halu atau gimana Ya kan Ada yang katanya dalam psikologi Iya Karena kan Kalau aku tuh Sampai kan Aku tuh bisa ngerasa bahwa Oh disini tuh ada Di ruangan ini ada Di ruangan ini gak ada Atau Oh energi Ada tapi energinya positif Ada tapi energinya negatif Negatif tuh dalam artinya Kayak sama kita tuh bertentangan Mengerti gak sih? Kita gak tau bahwa itu baik apa gak Tapi yang pasti sama kita tuh gak cocok aja gitu Itu sih kerasa Tapi kalo ngomongin itu bener apa gak? Ya kita gak pernah tau Karena Yang bener-bener gak Kita gak pernah tau Bibi sih sebenernya Karena itu bukan benda yang nyata Yang bisa kita lihat Bisa kita rasakan Dan orang lain juga bisa merasakan Iya bener Jadi antara Itu Mbak Fanny masih Kayak gini Ya emangnya gak yakin ya Tapi ya Ya tapi kita harus percaya Bahwa di alam itu tuh ada gitu kan Cuman kalo Kalo aku sih sensitif sih Sensitif banget dengan hal-hal semacam itu gitu Jadi Kalo misalnya aku sampai Merinding dan aku ngerasa ketakutan Itu berarti Sudah Energi dia udah aku gak bisa Apa ya Handle Karena ada beberapa yang seperti itu Cuman kalo Ya tapi kayak cuman Set gitu Kayak Apa Kayak kalo kalian tersama peli istri Atau apa gitu Sek gitu kan Itu tuh kayak Ya udah lama sih Oke aja Tapi kalo energinya udah mulai Aku ngerasa ketakutan yang gak jelas Kayak gitu-gitu Berarti itu udah kayak Ah Santing banget nih Gitu nih Wow Oke Sebelum Ini sebelum aku tutup nih ya Apa nih tadi namanya Post 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 door Post door Post door Sebelum aku tutup post door kali ini nih Aku mau tanya nih Untuk Ini sedikit aja ya dari ibu Bener Kira-kira di kantor kita ini ada gak sih? Ada Sebenernya di setiap tempat ada sih Ya kan Tempat tuh ada Cuman Itu tadi Dia negatif atau positif? Nah kalo disitu jailnya juga Cuman paling ngumpetin sebarang Candi Banyak-banyak Nanti kita Bakal tanya-tanya sama Temen-temen tim yang ada disini ya Kita gak spill banyak-banyak Jadi kalian Tonton terus Post door Oke Terima kasih Bu Onar Yang udah berbagi cerita Lain kali kita bisa sambung cerita yang lain ya Oke Terima kasih Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Bye-bye